Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo brother, selamat datang kembali di channel saya Krekore Channel Bersama saya Andi Sardika Di video kali ini saya mau share Cara untuk mengatasi tidak ada koneksi internet di aplikasi CapCard Di sini saya akan contohkan terlebih dahulu brother Untuk tidak ada koneksi internetnya Nah di sini bisa kalian lihat sendiri brother Pas saya masuk ke dalam aplikasi CapCardnya Di sini tertulis periksa koneksi internet anda dan coba lagi Namun di sini pas saya klik coba lagi Di sini tetap sama tertulis periksa koneksi internet anda dan coba lagi Padahal di sini untuk koneksi internet saya bagus tidak ada masalah Di sini kita coba masuk ke youtube untuk membuktikan koneksi internet saya bagus Nah di sini pas saya masuk ke youtube juga Internet saya lancar tidak ada masalah Dan sebelum ke cara untuk mengatasi tidak ada koneksi internet di aplikasi CapCard Bagi kalian yang belum subscribe di channel ini Silahkan di klik terlebih dahulu untuk tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya Bagi kalian yang sudah subscribe, sucapkan terima kasih Langsung saja kita ke inti videonya Oke brother Dan di sini untuk cara mengatasi tidak ada koneksi internet di aplikasi CapCard Pertama-tama di sini kalian pastikan terlebih dahulu Untuk aplikasi CapCard kalian sudah update versi terbaru dari playstore Bagi kalian yang belum update Kalian silahkan saja update terlebih dahulu Dan yang kedua di sini kalian pastikan juga Untuk aplikasi CapCard yang kalian install di hp kalian Adalah aplikasi CapCard hasil download dari playstore Bukan hasil download dari website Ataupun hasil kirim dari teman kalian Apalagi kalian memakai aplikasi CapCard mode Pasti banyak bug seperti tadi Seperti tidak ada koneksi internet Ataupun tidak bisa mencari template di aplikasi CapCard Nah bagi kalian yang mendownload aplikasi CapCard mode Ataupun hasil download dari website Di sini kalian hapus saja Kalian klik hapus Klik uninstall Setelah itu kalian silahkan saja Masuk ke dalam aplikasi playstore Untuk mendownload ulang aplikasi CapCard Kalian klik install Nah di sini kalian silahkan saja Tunggu proses downloadnya sampai selesai Oke brother Dan di sini saya sudah selesai Untuk mendownload aplikasi CapCard nya Di sini kita langsung saja klik buka Di sini kalian klik setuju dan lanjutkan Kalian pilih lewati Nah di sini bisa kalian lihat brother Pas saya masuk ke dalam aplikasi CapCard nya Sudah berjalan lancar kembali Di sini untuk bug tidak ada koneksi internet Dan aplikasi CapCard nya Sudah menghilang Jadi di sini bisa dipastikan Untuk tutorial ini 100% berhasil Mungkin cukup sekian saja brother Untuk video dari saya hari ini Jangan lupa kalau kalian suka video ini Diklik tombol like, komen, share, dan subscribe Saya Andi Sardika Pamituludiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!